Nekmat silaturrahim, ni'mat ufwa islamiyah dan ni'mat-ni'mat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin kita, keladan kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan seluruh peluk beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang memilihkan Allah SWT pada malam ini, kita bersama-sama akan memberikan nama. Di pemberikan nama dalam hadisi kita biasa di Tasman itu Bapak dan Ibu bahasa Arab artinya memberi nama. Ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Bapak Indah Rasulullah SAW. Jadi ketika anak berumur tujuh hari, kita sebagai orang tua sunnah melakukan yang pertama akikah. Akikah itu menyembeli kambing. Yang beli kambing, kalau laki-laki kambingnya dua, kalau anak perempuan kambingnya satu. Itu namanya akikah. Jadi kambing yang disembeli pada hari ketujuh. Yang kedua memberi nama, Tasmiah. Nah dalam tradisi kita orang Banjar biasanya menghadapkan acara seperti ini ya, Tasmiah. Artinya memberi nama. Kemudian yang ketiga memotong rambut. Ini tiga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika anak berumur tujuh hari. Kalau ini tidak bisa kita laksanakan di hari tujuh hari, atau anak berusia tujuh hari nanti boleh kita laksanakan pada hari ke-14. Kemudian kalau hari ke-14 tidak bisa juga, hari ke-21 dan seterusnya sampai anak mencapai usia balik. Itu demikian jelas oleh para ulama tentang pelaksanaan akikah. Baik Bapak-Ibu, jadi kita bersama-sama akan menyaksikan pemberian nama. Nama Bapaknya Turman. Turman Bapak Turman ya. Baik nanti ketika saya sebutkan nama, kita bersama-sama mendoakan Bapak-Ibu ya. Kita ucapkan Barak Allah. Barak Allah itu artinya semoga Allah memberikan keberkahan. Terutama keberkahan kepada anak yang akan kita, yang kita beri nama sekarang ini. Bapak-Ibu pada hari ini, hari Selasa. Tanggal 4, lupa tanggal. Tanggal 4 November ya. Ah Desember sudah. Masya Allah. Baik, jadi pada hari ini hari Selasa, tanggal 4 Desember tahun 2018. Terkepatkan dengan... Rabilawah tahun berapa? 24. 24 Rabilawah awal ya. Kita bersama memberi nama anak ini dengan nama... Gaza Ayashi Musyafaq Barak Allah. Sekali lagi, Bapak-Ibu marilah kita bersama-sama menyaksikan pemberian nama dari putra. Putra Bapak Turman. Namanya adalah Gaza Ayashi Musyafaq Bin Turman. Barak Allah. Barak Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak yang kita adikahi, yang kita tasmiahi pada malam ini menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berbapak kedua orang tuanya serta menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Wa fil akhirati husana Wa qina azab al-nar Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh